Halo guys, welcome back to my channel Video kali ini saya akan melanjutkan ya Untuk mereaksen cinta badai Leslar Dan cinta badai Leslar ini adalah Episode yang ke-20 guys ya Dan ini adalah part yang ke-3 Oke jadi ceritanya kan kemarin itu Dede Lesli itu ke aviary Van Hakim kan Dan ternyata Untuk Kura-kura ya Yang Les dan Lar ini tuh mereka itu belum Ketemu guys Jadi masih dibawa sama ayahnya ya Pak Daniel tapi disini mereka belum tau Nah disini Bakal ngelanjutin ya dimana Dede Lesli ini masih berada di Dalam aviary Van Hakim Oke kalau gitu ya Kira-kira apa ya yang di aktivitas yang dilakukan oleh Lesli dan Bilar Kalau gitu guys gak usah lama-lama langsung aja kita Nonton bareng videonya Leslar masuk ke aviary Silahkan Silahkan Bagus Bagus banget Apa sih lu kayak ketakutan gitu masuk ke sini Iya sih kakak emang Kalau masuk-masuk Padahal Seru ya Sini-sini Apa sih lu Tututulnya tuh Ya Allah Bagus Tindak banget Tindak ini dibuat deh Ini dibuat semua Duduk dari sini sih Ini keren ya Bila Terima kasih Abasuka Terima kasih Bila Dua Terima kasih Tunggu Terima Tunggu Tunggu Oh Mulai disindir kan Katanya kalau kita kasih orang lain itu Tanggung jawabnya itu lebih tinggi Mereka mulai ngingat Kita harus mengurus dengan maksimal Apalagi kalau bisa sampai besar Sampai dewasa Sampai berkembang biak Pasti yang ngasihnya tidak akan seneng Hilang, mati Gitu kan jadi ke amai yang ngasihnya itu Nggak enak 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 Setidaknya kita tuh ngasih tahu ke yang ngasihnya Yang ngasihnya juga jadi Tahu lah itu kondisi terakhirnya Tapi ya Berarti pernah kasih sebegitu ya Karena lah rasio orang untuk seorang itu nilai Iya Iya Betek banget kalau gitu mah Tidak 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 Tunggu Tidak 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 ibu bapaknya tahu kalau kura-kura yang si Les sama Lar itu ya jadi si Les Lar itu aduh dibesarkan dan penuh cinta ayo ketemu ibu bapaknya Les ibu bapaknya 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 jadi dia itu ngegali bertelur udah gitu dimasukin inkubator 100 hari menetas jadi untuk menghasilkan sekor anak kura-kura itu perjuangan yang luar biasa dari mulai perkawinan bertelur menetas jadi yang kemarin itu best banget gue kasih yang terbaik buat lombor 2 itu jadi itu yang gue kasih ke lombor 2 itu istimewa banget sehat kan Sila sama Lar Alhamdulillah makanya justru kita ke sini untuk tanya-tanya soal perawatan nah perawatan jadi kan kura-kura darat ada kura-kura air di kura-kura air tuh tapi tidak boleh sampai tenggelam banget boleh sampai tenggelam tapi itu pun harus diawasi kalau nggak salah saat kecil ini udah ukurannya segini betul airnya nih ngelam itu bila udah pinter gitu yang paling aman sih segitu aku memang gak pinter tapi berusaha untuk cari tahu untuk belajar bagus-bagus kebayang ngasih kok tiba-tiba misal sakit tapi sehat kan ya tiba-tiba bisa mati atau hilang gitu kan nggak mungkin lah hilang mulai panik mereka lesong gila ada kan ada maksudnya kita jangan sampai hilang nggak mungkin sampai hilang iya nggak mungkin orang orang dijaga ya dijaga ya ntar kapan-kapan aku ke rumah kalian ya aku 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 liatin lagi ya biar biar aku terus bawa juga saudara-saudaranya atau ibunya mungkin pengen ketemu dan anaknya yang di sana tiba-tiba besoknya aku ke rumah kalian ya oke ya atau video call-an minimal video call-an ya oke kan kalian berdua juga kan salon bapak dan ibu keboleh nggak sih anak itu kalau ketemu dengan orang tuanya atau saudara-saudaranya tuh ya ya kalau yang baik buat baik di sini yuk iya saya langsung jadinya tempat untuk penguatan semuanya jadinya timing juga timing jadinya timing dari tadi pas ngomong-ngomong hilang kaget mulu gimana sih juga butuh kelembangan saya udah boleh gerak soalnya bu kalau jujur mah mau si air kan mana mau gimana gimana ya udah namanya juga hilang kita nggak tahu mendingan jujur mah jujur gitu daripada bohong kalau jujur makan siapa tahu ada solusinya ya sebenarnya nggak juga cuma gua nggak ada pilihan lain karena gua pengen jujur sebenarnya cuma gua butuh waktu yang tepat untuk ngomongnya sebenarnya karena ini menyangkut pemberian menyangkut tadi ya gitu jadi ya gua nggak enak gua ngerasa saat itu momennya nggak pas kalau gua jujur tadi itu nih dari dunia burung ke dunia ikan aja sini masuk 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 kita sekarang masuk kemari tim sayang di sini tuh alhamdulillah kayak kucing beranak ini ikan ikan juga beranak ikan bari sul kata nih gue balik lagi sul kata kura-kura itu juga beranak sini tuh udah banyak banget udah 100 ekor lebih dan gitu kan gue tuh nggak jual gue tuh kasih-kasih ke orang yang gue cintain yang gue percaya gitu memang kan sebenarnya berlalu dari kecintaan terhadap binatang tapi nggak memungkirnya juga ini bisa jadi aset loh kalau kita berterna tapi kalau gue mah nggak mikir di sana di aset persahabatan pertemanan kecintaan lebih jauh daripada itu nilainya gue kemarin ngasih ke lu itu ya karena gue cinta maklum berdua karena gue percaya maklum berdua tentang kura-kura itu itu jadi ntar kalau itu ke BBL tuh udah gede tuh oh ini dari waipan senang termasuk yang selalu mempertahankan momentum yang ada kan makanya sekarang nggak ada di puncak keberhasilan tapi kalau disebut puncak keberhasilan gue tuh nggak pernah merasa di puncak itu yang paling penting karena kita nggak sadar dengan pencapaian kita karena kita menikmati prosesnya kunci sukses untuk mempertahankan karir di industri ini gue kerja tuh selalu sepenuh hati selalu ikhlas ikhlas aja terus penuh hati terus gue kerja dengan siapapun ayo jadi kalau kan kalau pihak TV atau off-air gitu tuh cuma mau pasangin nama siapa di pas nggak ngeliat senior nggak ngeliat junior tetap hormat ke senior tetap saya ke junior tapi dibalik apa banyak hal yang udah airfan dapatkan sekarang ada nggak sebuah momen ha merasa kehilangan sesuatu tapi kehilangan tersebut lah yang mengajarkan airfan apa ya jadi gini kalau kita gue tuh lebih ekspresif kalau gue kesel gitu tuh mendingan gue ngomong setelah itu lupa bisa selesai tapi kalau gue diem kan nggak bisa bisa disimpen dan nggak atau kesan nggak kalau kehilangan kora-kora gitu misalkan atau hilang maksudnya gimana sih lu nggak nyambung kalau misalnya megateng nih megateng pernah hilang karena sebuah megateng ini ikan-ikan tuh pernah hilang karena salah keeper gue harusnya normalnya itu bisa marah besar tapi gue tuh yang lemes sudah lah kesan-kesan dengan dia dateng terus meminta maaf maaf pak gitu-gitu oke tapi benjanya kalau udah dia salah terus dia nggak ngomong terus udah gitu dia ngeyap selesai hidupnya selesai hidupnya selesai hidupnya gitu ya aku suka tipe-tipe kalau yang ikhlas legowo itu maksudnya ikhlas legowo itu apa dulu dia ngomong dulu bilang jujur apa adanya kejadiannya begini-begini ya itu masalah itu masalah itu semua sekelas suatu harus diungkam ya dia memang harus jujur kan harus jujur kan kau kita punya sepaskan legowo masu-pasu 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 bu aduh sangat gawat siapa kura-kura hilang enggak 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 lu jangan lu bikin pantun tadi ya maksudnya kura-kura-kura-kura kan itu lu pura-pura kan maksudnya kan tadi kura-kura hilang Bu, enggak, apa-apa yang ngomong-ngomong sih liat deh Sapor Ini mau buka buka ini, ini mau usir saya Eh, makanya Ditutup lagi penduduknya Bentar, ini kesempatan terakhir kita, bentar Barangkan untuk melihat, untuk enggak nemu Astagfirullahaladzim Bukan bisa jujur saya Belum bisa jujur, belum bisa jujur Ya udah, ya udah, gini-gini, gini Udah, kita harus jujur Waalaikumsalam 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 Ini, papa bawa itu yang kura-kura itu Oh no, oh no Oh no, 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 no Oh no, 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 no Tuh kan, kelihatan kan Tuh, tadi saja ada satu main pelasotan dia Tuh, tadi ada rapanya Bikut-bikut itu, perosotannya itu Kalau dia ada merosot, gajah manjat lagi Aku berhenti Saat kamu? Satu, dua Bawa ditemukan Hari ayo Oh 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 enggak oke guys jadi itulah tadi reaction saya untuk Cinta Padil Eslar episode ke-20 dan ini adalah part terakhir ya part ketiga dimana tadi itu Irfan itu udah mulai sindir-sindir ya kalau hilang gimana pemberiannya gini-gini-gini gitu dan tadi juga sempat buat nyari gantinya ya di pasar tapi gak dapet juga ya karena gak ada yang cocok gitu ya iyalah kan punya Irfan Hakim semua kan punya apa dia beda-beda tuh karena berbeda-beda dan berkualitas juga sih binatang-binatangnya itu dan ternyata kura-kuranya itu dibawa sama papadans ya dan dibuat kayak hamster pula itu dibelikan tempat tempat-tempat gitu kan tapi disitu ada perusatannya aduh padans padans akhirnya disitu udah mau nonton bareng dengan saya dan nantikan lagi saya di next video oke bye-bye bye 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 Terima kasih.